Oke, udah lama banget gue gak beli-beli barang lagi cuy ya kan Dari kemarin kontennya gak jelas, but sumpah hancur Nah, di video kali ini gue kedatangan sebuah paket Tapi sebelum gue unboxing ya, gue pikir, gue pikir itu paketnya gede banget Sumpah, tapi nyatanya cuman sekepelan tangan gue gini Pokoknya kecil banget lah pake tangan gue tuh Mesti lebih besar gitu Nah, ini adalah sebuah barang yang sebenernya gue penasaran sih Tapi ini versi murah meriah ya Apakah bener berfungsi, bener-bener layak untuk dipake atau tidak Jadi gue penasaran Yaudah, daripada lama-lama, mendingan gue unboxing dulu ini barangnya Oke Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati dan barang yang gue beli adalah sebuah tropong untuk penglihatan jarak jauh di iklannya ditulis ini bisa sampai 1 km dan ada embel-embel night visionnya karena ada tulisan night visionnya gue beli dan gue bakal coba jelasin lumayan cukup detail di video ini jadi coba lo tonton dulu video ini sampai habis siapa tau ada beberapa informasi yang mungkin kalian belum tau bisa tau oke jadi barang yang satu ini adalah sebuah binocular vision ini bukan tropong zoom ya ini bener-bener buat ngeliat jarak jauh aja kalo kita liat ya di iklannya ini gue beli harganya 50 ribuan dan yang gue bikin tertarik yang pertama dia kejual ribuan tuh udah 1.300 terjual dan yang kedua harganya murah dan yang ketiga ada tulisan night vision ada embel-embel night visionnya anjir jadi gue penasaran dan gue kepo kebetulan gue tuh gak pernah sama sekali ya namanya beli binocular-binocular yang bener-bener bukan buat optical zoom gitu ini for the first time jadi gue beli yang murah meriah ya dulu abis itu kalo gue tertarik gue beli yang lebih oke nah alasan yang paling kuat gue beli ini adalah ada tulisan day and night vision ya karena gue penasaran ya untuk pengeliatan malam ya kan tapi gue tau lah cara kerjanya seharusnya ini ya lebih ke pengeliatan mata kita aja ya kan jadi cukup jelas di malam hari maupun di siang hari bukan ada embel-embel ditambahin sinar infrared dan lain-lain oke gue coba jelasin dulu deh jadi kalo lo mau bener-bener buta banget gitu ngeliat gelap gitu gelap buta gitu lo tuh harus keluarin budget saran gue 400,5 juta, 1,5 juta, 2 juta dan sekian-sekian kalo kayak harga 50 ribu ini yang gue beli kalo ada embel-embel tulisan night vision ya kan ya gitu-gitu itu lo gak bakal bisa ngeliat malam tetap aja gelap ya bisa ada tulisan night vision disini mungkin untuk menyintai di malam hari dengan cahaya yang cukup karena memang udah gue tes cukup jelas ini jelas banget teropongnya dan ya lo bisa liat sendiri harganya disini bervariatif ada yang sampe 1,5 juta gitu kan nah sedangkan ini harganya di 50 ribuan so untuk ada embel-embel night visionnya ini lebih ke untuk pengeliatan malam dengan cahaya yang bener-bener kayak cahaya di kota lah nah gue coba jelasin ya ini tropong night vision yang biasa dipake sama militer ini ada 2 nih ya lensanya ya lensanya ada 2 dan lensa yang gue tunjuk ini adalah lensa buat opticalnya buat ngezoomnya ya kan sedangkan lensa yang satunya lagi yang disampingnya ya itu buat sinar infrarednya jadi sinar infrared ini hanya bisa diliat dengan si optical ini dengan si lensa ini kalo pake mata telanjang lo gak bakal liat cahayanya tuh kayak cahaya center-center gitu cuy ya bukan kayak cahaya lampu bilet yang merata pengeliatannya tuh ya kayak ginilah kalo di gue kasih liat ke kalian ini seperti ini pengeliatan malamnya cuman yang kalian liat ini night vision ini yang harganya jutaan yang bisa dibilang di harga 3 juta 4 juta kalo yang night vision yang harga 1,5 juta itu hasilnya tetep aja bisa normal ada infrarednya juga tapi burik gitu kayak kamera hape cina lah yang hape murah meria gitu nah sedangkan barang yang gue beli ini meskipun ada embel-embel night visionnya ini bukan berarti kita bisa ngeliat buta gitu hitam malam gelap buta gitu dengan cuman modal si tropong kecil ini gak no no gue udah tes ya jadi gue bakal kasih tau ke kalian gimana sih hasil dari pengeliatannya ini bayang-bayang aja ya gak terlalu jelas nah jadi ini kan bukan yang namanya buat ngezoom ya dengan zoom yang ada di lensa ini juga fokusnya itu bukan fokus buat bener-bener ngezoom yang sampe berkilo-kilo gak ini kalo udah gue tes ini range yang bener-bener oke menurut gue kayak sekitar 300-400 meter dan kalo buat ngeliat gelap nih ini yang masuk di night vision ya ada di barang murah ini si binocular murah ini lo bisa liat ini kalo di cahaya yang low light dia tetep jelas cuy ini cahayanya kurang anjir di bawah kolom meja gue lumayan gelap ya ini jelas banget gak gelap sama sekali nah night visionnya kesitu bukan yang bener-bener kayak tentara-tentaraan yang pake next scope night vision yang buat malam gelap gitu bukan tuh gelap nih ini terang tapi kalo si binocular alias si tropong ini gue pake buat gelap-gelapan meskipun ada-ada ada embel-embel night vision ini cahaya gelap nih gue matiin lampunya lo bisa liat ini ada saklar yang ada lampu yang nyala ini gue masukin nih tropongnya gue pasin ke kamera nah itu gelap-gelap juga kagak ada cahaya sama sekali why? karena kalo kita liat cara kerja night vision yang harga 1,5 juta, 2 juta gitu itu dia pake center infrared bahasa kasar gitu nah cahayanya itu nyebar kayak gimana lo nyenter barang pada umumnya kayak gimana lo pake center lah ya cahayanya nyebar mantul lagi ke lensanya tapi disini infrarednya itu tidak terlihat mata cuman terlihat sama si lensanya oke sesimpel itu aja sih dan kita balik lagi ke binocular yang gue beli harga 50 ribuan ini tropongnya bisa dilipat sehingga gampang banget masuk ke kantong ini lo wajib punya sih kalo seandainya lo sering banget yang namanya berburu ya kan kalo duet yang ngepas lo gak punya dana yang buat beli yang versi night visionnya yang harga 1 juta, 2 jutaan gitu ya yang kayak gini-gini masih oke lah karena untuk pengelihatan malam masih lumayan jelas sih cuman kalo lo huntingnya di hutan gelap-gulita ya gak terlalu guna juga nah sini juga ada adjustmentnya juga ya biar mata kanan kirinya itu pake juga enak ya kan tinggal disetting aja disini dan ya untuk masalah zoomnya ini sebenernya kalo dibilang bisa 1 kilo gitu gue gak yakin sih akan sedikit butek ya untuk jarak yang lumayan tapi yaudah lah gue gak bisa komplain juga ini binocular yang harga 50 ribuan ya mau ngharap apa gitu sama barang yang satu ini ya mungkin ini versi lightnya lah barang-barang yang sering dipake sama militer-militeran tapi dengan versi kuno ini kuno nih bagi teknologi militer kayak gini-gini udah kuno banget mereka tuh pake lensa yang lebih smart yang adaptif dibandingkan lensa fix dari cuman glass aja kayak gini yang lebih